Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan saya Andi Eliudistira pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tip trick seputar Don FPV jika sebelumnya saya telah membagikan teman-teman bagaimana cara memasang black box pada DJI FPV pada kesempatan kali ini saya akan bagikan teman-teman bagaimana cara melakukan penyetingan apa sih yang harus kita perhatikan agar penyetingan pada black box kita bisa dapat kita gunakan dengan maksimal nah kali ini saya akan membagikan bagaimana cara penyetingan pada flag control yang kita pasang untuk membaca data black box nya pertama-tama kita akan membuka beta flag terlebih dahulu dan menghubungkannya ke kuatnya kita oke setelah tersambung disini dan masuk secara otomatis apa sih yang harus teman-teman pastikan untuk menyeting sebuah black box DJI FPV ini yang pertama-tama teman-teman harus pastinya kita menentukan atau melakukan penyetingan posisi pada flag control nya atau direction pada flag control nya teman-teman harus memastikan bahwa flag control nya itu sesuai dengan pergerakan dari kuatnya teman-teman bagaimana caranya teman-teman untuk memastikan adalah dengan menggoyangkan kuatnya ke depan belakang ke kiri dan ke kanan disini saya mengangkat kuatnya dan mengarahkannya ke depan ke belakang ke kiri dan ke kanan saya telah melakukan penyetingan dan memastikan bahwa kinerja nya sudah sesuai dengan flag control nya jika teman-teman menemukan dimana tidak sesuai dengan arah yang sebenarnya maka teman-teman bisa merubah pada tab configuration disini teman-teman bisa merubah board and sensor alignment nya seperti apa yang telah saya lakukan disini disini saya mengubah roll degree nya 180 karena saya membalik flag control nya menghadap ke atas dan juga membalik yaw nya sebesar 90 derajat maka saya menyetingnya 90 dan disini 180 untuk menghasilkan posisi seperti ini teman-teman ini penting untuk memaksimalkan kinerja dari giro nya untuk mengetahui kiri kanan depan dan belakangnya itu sudah sesuai dan itu yang harus teman-teman perhatikan di pertama kalinya setelah teman-teman memastikan seluruh arahnya itu sudah benar selanjutnya yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita masuk ke tab black box disini disini teman-teman bisa melihat ada 3 bagian yang harus kita pilih yang pertama adalah disini saya memilih on board flash mengapa saya memilih on board flash karena flash data chip nya itu untuk FC ini memiliki sebesar 16 mega jadi disini saya memilih on board flash disini teman-teman untuk logging rate nya itu saya pilih 1 per 16 atau 500 hertz dan giro scale disini untuk mode nya teman-teman teman-teman bisa mengikuti apa yang saya lakukan disini setelah itu apa sih yang harus kita perhatikan untuk yang ketiga adalah masuk ke CLI teman-teman jadi kita harus masuk ke CLI dan ketikan disini set black box ini penting ya teman-teman ini tidak boleh lewat ya nah disini adalah set black box mode ya kita enter aja disini teman-teman kita bisa melihat pilihannya disini set black box saat ini dalam posisi always dan memang saya sudah pilih ke always teman-teman jadi teman-teman harus memastikan teman-teman berada di posisi black box mode nya itu adalah always atau selalu merekam ini fungsinya adalah pada saat teman-teman mencolok baterai nya di flag control nya flag control nya langsung merekam data giro nya tidak menunggu pada saat arming untuk melakukan perekaman teman-teman ini penting untuk memastikan bahwa pada saat teman-teman mencolok atau menghubungkan baterai nya ke black box nya otomatis data black box nya itu kerekam teman-teman untuk memastikan itu teman-teman harus memastikan bahwa black box mode nya itu teman-teman pilih always teman-teman untuk jika teman-teman belum melakukan itu teman-teman cukup mengesetnya seperti ini set black box langsung pilih aja disini teman-teman terus sama dengan langsung pilih aja teman-teman ini pilih always dan tekan enter disini terus jangan lupa save untuk melakukan reboot nya nah setelah teman-teman memastikan ketiga itu barulah disini black box nya teman-teman dianggap bisa atau dianggap cukup untuk melakukan penyetingan selama teman-teman mengaliri dengan tegangan maka black box nya terus menerus merekam aktivitas dari giro nya teman-teman nah teman-teman bisa melihat hasil perekamannya itu pada tab black box seperti yang saya lakukan disini disini sudah penuh alias free nya itu 0 byte nah bagaimana sih cara meng-copy file nya nah disini saya akan lanjut tutorialnya bagaimana cara meng-copy file data black box nya disini teman-teman tinggal mengaktifkan active mass storage device nya disini teman-teman jadi jika teman-teman meng-click disini otomatis dia akan tertutup dan masuk ke mode pengkopian disini akan muncul betaflight nah disini akan muncul seluruh black box black box nya teman-teman jadi teman-teman harus menghafalnya taruhlah teman-teman ingin mengambil data black box ini atau mungkin yang terakhir teman-teman tinggal meng-copy ini dan menyimpannya di suatu tempat disini taruhlah saya menyimpannya disini ini adalah BBL yang saya sudah siapkan berserta dengan videonya taruhlah saya paste disini untuk hasil dari BBL nya terus file videonya juga saya copy masuk ke sini teman-teman ini adalah sampel video yang akan kita olah anggaplah saya telah melakukan copy disini teman-teman tinggal ini copy dan masukkan ke sebuah folder bersamaan dengan hasil video yang teman-teman tekan setelah itu teman-teman bisa meng-eject ini sudah di-eject dan kita dibuatkan saja teman-teman sebelum saya masuk bagaimana cara mengolah data ini alangkah baiknya saya mengajarkan teman-teman bagaimana cara menghapus jika file black box nya itu sudah penuh nah disini saya akan kembali menghubungkan black box nya untuk menghapus data isi dari data chip perekamannya kita akan langsung menghubungkannya saja nah setelah tersambung disini teman-teman tinggal masuk ke tab black box terus tekan eras flash disini teman-teman tinggal yes jadi kita akan menghapus sampai dengan 0 sesaat setelah selesai teman-teman langsung cabut saja kabelnya teman-teman karena kenapa? karena jika kabel USB nya terpasang black box nya pun juga melakukan perekaman sebenarnya karena kita telah memilih set black box nya itu modenya always jadi selama dia memiliki tegangan maka dia akan terus-menerus merekam data giro dari black box nya untuk mengantisipasi hal ini cepat penuh maka kita tidak akan memasang power pada FC nya jika kita tidak menggunakannya disini langsung sesaat kita langsung tekan cabut oke setelah kita melakukan beberapa settingan yang tadi dan juga kita belajar bagaimana cara mengekspor bagaimana cara menghapus beta black box nya selesailah tutorial kita pada kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di tutorial bagaimana cara melakukan atau memproses di giro flow mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati